Intro Peringatan Isra Mi'rat Nabi Muhammad SAW yang diadakan Polda Sumatera Utara bersama warga Medan Tembung di lapangan Pasar 7 Tembung terlihat begitu hikmah dan damai. Acara yang dihibur oleh artis religius nada dari Jakarta dan Ustadz Fikri Zainuddin MZ dipadati warga Medan Tembung dan sekitarnya. Antusias warga yang memadati lapangan Pasar 7 Tembung sekitar 15.000 dan diharapkan menjadi insan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang humanis dan akhlak yang mulia. Sementara itu, Kepolda Sumatera Utara Ijen Paul Agus Andrianto mengharapkan masyarakat agar hijrah dari kejahilian kepada ilmu yang bermanfaat agar benar-benar bertakwa dan bertawakal kepada Allah SWT. Sumatera Utara bersama dengan penyakit Masjid Indonesia Sumatera Utara melaksanakan kegiatan peringatan di seluruh nerad. Kepolda Sumatera Muhammad SAW mudah-mudahan dengan peringatan ini memberikan kepada kita sekalian hikmah kebaikan kepada seluruh warga yang pada malam hari ini hadir dalam rangka mempunyai kegiatan taping yang dimasukkan. Hikmah ini tentunya bisa, nanti akan dipermenasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya yang manusia ini kita sekalian bisa berhijrah dari ketidaktahuan menjadi tahu, bukan malah sebaliknya, jangan yang kita tahu pura-pura tidak tahu atau bahkan menjadikan kita menjadi kembali tidak tahu. Inilah benar-benar harapan yang kita harapkan dari hikmah, pelaksanaan peringatan taping apalagi dan amal-amalagi. Sejujurnya Pak, bagaimana kecepatan Pak Soekong Pengamanan untuk kampanye terbuka dan kampanye Pilpres dan Jawa Pak? Syukur Allah, selama pelaksanaan kampanye terbuka yang kita laksanakan dalam waktu beberapa saat ini dan masih hingga 12 hari lagi. Semoga dengan upaya kita bersama, dengan upaya kerjasama dengan seluruh perempuan dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara harapan kita sepanjang masyarakat memiliki kesadaran yang sama bahwa ini adalah pesta demokrasi, keamanan adalah kebutuhan bersama, maka kerjasama yang baik di dalam rangka pohon itu adalah merupakan harapan kita bersama, harapan kita adalah apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, masyarakat punya suara narita dan suara Tuhan, suara Tuhan adalah kebenaran mudah-mudahan dengan kegiatan keagamaan yang kita laksanakan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan untuk memperlihatkan terdakas diri-terdakwa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan di Belanda TV, Salam Terbata. Terima kasih telah menonton!